Kemudian ketika Pak Bapak membentuk Pak Buyuban, Bakti Praja, mantan anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD, itu beliau yang membentuk Indonesia, kami menjadi ketua DPC-nya Kota Tegang, Pak Buyuban, Bakti Praja itu. Sampai sekarang masih sejalan, kita menjalin komunikasi silapur wakim dengan para mantan Dewan. Jadi kalau Dewan itu anggotanya hanya, ketua Dewan anggotanya hanya 30 di Kota Tegal, kami anggotanya ratusan, karena para mantan Dewan itu masih ratusan. Dan beliau Pak Bapak mengketuai seluruhnya, itu yang makanya saya respek dan saya selalu sering ketemuan di forum-forum Pak Buyuban, Bakti Praja juga adalah karena saya sebagai ketua DPC-nya Kota Tegal, Pak Buyuban, Bakti Praja, para mantan anggota DPR RI. Saya Sasongkotejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal Youtube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah, yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Bambang IR Sadono atau Raja Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kembali dengan program 65 tahun Bambang Sadono, saya berkarya karena itu saya ada, di mana pada program ini kami akan mengulas masa lalu Bambang Sadono, 65 tahun Bambang Sadono, dengan menghancari orang-orang yang dulu pernah berhubungan, jadi mungkin kita bisa tahu bagaimana dulu Pak Bambang seperti apa. Kemudian pada hari ini kita ada kedatangan narasumber lain, yaitu Bapak Agil Rianto SH, Ketua GSPI Tegal, seperti itu. Bagaimana kabarnya nih Pak Agil? Alhamdulillah, baik sekali. Sebelum kita lanjut, mungkin saya ingin mengucapkan minal izin, walaupun Pak izin Pak Agil, Pak Bambang Ir, anak yang sedang juga suasana lebaran juga seperti itu. Kemudian kalau kegiatannya akhir-akhir ini, apa nih Pak yang dilakukan Pak Agil? Jadi kegiatan kami setelah purna dari anggota DPRT Kota Tegal, kemudian setelah COVID-19, warung-warung saya tutup, akhirnya kami kebetulan juga mendapat mandat menjadi ketua GSPI, yaitu generasi sosial peduli Indonesia yang bergerak di bidang sosial pemanusiaan. Salah satunya dari kegiatan kami, GSPI, adalah mendampingi pasien, memberikan bantuan pembuatan BPJS case atau BPJS non-mandiri yang dibiayai oleh pemerintah bagi warga yang tidak mampu, dan memberikan pelayanan ambulan gratis kepada pasien yang kurang mampu, baik ke rumah sakit di sekitar Tegal maupun ke rumah sakit Karyadi dan rumah sakit Marbono serta rumah sakit yang lainnya. Saya, Mindo Sianipar, dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bang Bangsa Dono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Berarti memang itu ya Pak, ini kan sepertinya kalau di Semarang ini kan sedang pasca pandemi covid ya maksudnya sudah reda dan mulai-mulai banyak yang buka lagi juga seperti itu. Kalau di Tegal juga seperti itu Pak. Ya di Tegal mulai akhir-akhir ini aja dalam minggu-minggu itu mungkin mulai lebaran ini yang menurut sudah diberikan kelonggaran sehingga masyarakat sudah mulai membuka usahanya kembali. Tapi kadang kan seperti kami usah terlanjur ya, turun-turun. Lalu kan mencari modal untuk kembali lagi kan cukup juga yang menjadi kendala kami di bidang usaha, di bidang bisnis. Kalau dalam pengelolaan organisasi sosial GSPI ini sendiri, sekarang apa nih Pak yang lagi digarap oleh GSPI? Maksudnya lagi jadi fokus seperti itu Pak. Terutama kemarin waktu karena tekanan ekonomi dan sebagainya banyak mengalami pada sakit. Dan kendala pasien itu rata-rata itu ketidakmampuan. Dalam arti tidak mampu secara SDM. Tidak mampu secara finansial. Itu kan menggunakan pendaftaran online. Di situ ternyata walaupun masyarakat kota Tegal itu masyarakat kota tetapi juga masih yang belum mampu untuk melakukan. Begitu pula di bidang atau ketidakmampuan di bidang finansial yaitu untuk berobat bolak-balik Tegal karya di Semarang. Itu kan memerlukan biaya yang cukup besar. Terutama pasien-pasien kami yang banyak kami tangani adalah pasien yang menderita kanker. Sehingga tidak cukup 1-2 kali kekaryati. Bahkan bisa sampai 20-25 kali. Berarti memfasilitasi seperti itu enggak Pak? Kumpulikan fasilitas dan pelayanan ampunan gratis. Selamat dan sukses buat Bapak Bambang Sadono dan Mas Bambang YR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun di Kanal Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan selalu berjaya. Mungkin kita geser sedikit ya Pak Agil. Jadi ini saya mau tanya ke Pak Agil dari masa lalunya mungkin Pak. Jadi mungkin bisa ceritakan pengalaman dulu bagaimana sejak kuliah sampai terjun di kegiatan bisnis, sosial, sampai politik di Tegal. Jadi memang kami sejak sekolah sampai ke kuliah itu memang aktif di bidang organisasi. Setelah reformasi terutama kami fokus berjun ke panggung politik. Yaitu pada 1999 sampai 2003, saya sebagai sekretaris Partai Masumi. Setelah Partai Masumi tidak bisa ikut pemilu, 2004 saya bergabung dengan Dr. Sahrir, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, dan saya 2004-2009 masuk sebagai anggota DPRD Kota Tengah. Alhamdulillah walaupun satu kursi, saya bisa sebagai Ketua Komisi C, Ketua Komisi Bidang Pembangunan, dan Ketua Praksi. Itu yang pernah kami lakukan. Tapi kalau dari sisi kegiatan bisnisnya itu apa Pak? Ini saya dapat tanya dari berapa? Nah dari sisi bisnisnya, terutama konsentrasi waktu saya membangun bisnis itu setelah 2009. Saya tidak menjadi anggota DPRD Kota Tegal, saya fokus membangun bisnis kuliner, yaitu membuka warung Bebek Belengong ABG. Dan kami sempat membuka cabang sampai enam cabang, yaitu di Kota Tegal, Brebes, Pekalongan, Batang, Kabupaten Tegal, dan Ciamis. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Haji Bambang Sadono dan Mas Bambang YR Sadono yang bekerja keras di channel Youtube maupun pangkit dan berkembangnya Bangsa TV. Mudah-mudahan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Jawa Tengah di segala bidang, bermanfaat bagi nusat dan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan sehat selalu. Tapi itu tidak ada rencana pembukaan lagi Pak, ini kan sudah mulai kembali banyak yang buka seperti itu Pak. Apakah tidak ada rencana pembukaan kembali Pak? Ya nanti lihat situasilah mudah-mudahan bisa kembali bangkit untuk bukan usaha. Jangan mau memang sementara kami lagi konsentrasi untuk pendampingan masyarakat yang kurang mampu, terutama di bidang kesehatan. Kalau dari sisi sosialnya itu, dari sejak kemana Pak mulai menjadi pemerhatian? Saya di bidang sosial itu sudah dua tahun yang lalu, Mas. Sudah menggeluti di bidang sosial kemanusiaan. Dan ternyata kayaknya kok asik juga. Karena saya jadi tahu berbagai macam penyakit dan tahu bagaimana penderitaan masyarakat yang tidak mampu, yang lagi sakit khususnya. Seringkali kita banyak ya untuk Jumat Baroka membagi-bagi nasi bonggol dan sebagainya itu bagus sekali. Tetapi ternyata banyak yang membutuhkan lagi adalah pasien-pasien yang sakit yang tidak mampu. Itulah makanya kami terjun ke situ. Di samping itu juga dengan adanya pemerintah mau mewajibkan semua pakai BPJS, maka kami juga membantu masyarakat yang tidak mampu untuk membuatkan BPJS itu. Tadi yang non-mandiri yang dibiayai oleh pemerintah. Berarti memang itu ya, mungkin kalau sosialnya mungkin kalau dengan ambunan itu lebih ke sosial kesehatan seperti itukah berarti Pak Agir? Iya, sosial kesehatan. Jadi sejak 2020 sampai 2021 ada 26 pasien yang kami sampingi. 2021 sampai 2022 itu ada 27 pasien. Dan selama 2021 sampai 2022 saja saya pulang pergi ke Karyadi mendampingi itu. Ada 100, itu data nanti terlalu bisa dilihat di BPJS. 101 kali Pak pulang pergi ke Karyadi untuk mendampingi pasien-pasien yang kurang mampu. Kami ucapkan selamat Pak Bambang Sadono dan Mas Bambang YR Sadono. Yang telah melakukan pengabdian selama 2 tahun melalui kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa, dan Bangsa TV. Semoga bermanfaat bagi kita semua warga Jawa Tengah dan Bangsa Indonesia. Tapi kalau dari Pak Agilnya sendiri, itu apa sih Pak yang membuat Pak Agil menjadi peduli dengan keadaan kondisi sosial kesehatan mungkin ditegal seperti itu Pak? Ya, sebenarnya GSPI sebenarnya tidak hanya di bidang sosial kesehatan saja sebenarnya bergeraknya. Tetapi ketika kami membangun atau kami bergerak di organisasi sosial ini, ternyata ada datang kepada kami pasien yang minta bantuan tadi itu Mas. Sehingga akhirnya mau enggak mau kami tergerak hatinya untuk itu. Dan ternyata memang betul-betul mereka, nah ini Mas saya kadang-kadang sedih itu, karena sebelumnya ya, sebelumnya ketidakmampuan tadi ya, ketidakmampuan dalam tanda petik dari sisi SDM dan dari sisi finansial, akhirnya banyak pasien-pasien yang datang ke kami dalam kondisi terlambat. Sekarang sakit kankernya sudah stadium 3 dan 4, sehingga ada beberapa pasien yang terpaksa, ya bukan terpaksa ya, tidak bisa tertolong karena terlambat dalam kami membawa ke rumah sakit karyagi. Karena kankernya itu sudah terlanjur menjalan kemana-mana, itu seperti itu Mas. Dan setelah saya menerjumi, ternyata memang banyak masyarakat miskin, banyak masyarakat yang tidak mampu, yang sakit itu sangat-sangat membutuhkan bantuan kita semua. Membutuhkan kepedulian kita semua. Iya berarti mungkin itu ya, untuk para penonton mungkin bisa langsung di-cek. Mungkin apakah ada alamat onlinenya Pak, mungkin website atau dari GSP ini sendiri, apakah ada seperti website atau media onlinenya Pak, yang dimana kita bisa. Oh sebenarnya belum ada. Oh iya, iya, iya. Ya mungkin ini buat warga kota Tegal ya, bisa mungkin disebarkan GSP ini, apabila memang ada yang membutuhkan. Makanya saya berterima kasih ini kemarin Pak Bomba menawari kami. Dengan begitu, paling tidak makin dikenal ini organisasi kami, yang insya Allah dan teman-teman kami sebuah mudah-mudahan ikhlas untuk senantiasa membantu masyarakat yang kurang mampu tadi. Dan juga mungkin ini sekalian menyalurkan ya, dari fasilitator kepada orang yang membutuhkan, mungkin jika ada yang melihat ini, mungkin membutuhkan bisa langsung mencari GSPI seperti itu ya Pak. Kemudian kalau dari sisi politiknya Pak, itu kan tadi pernah terjun di politik ya, jadi anggota DPRD seperti itu. Sekarang mau aktif lagi Pak ini Pak, aktif di politik lagi? Saya untuk sementara ini belum, Mas. Karena saya melihat, makno maaf, itu masih untuk di partai politik, sepertinya kok syarat dengan kepentingan. Sedangkan di organisasi sosial ini, saya tidak membedakan, syarat ya, syukur as agama kami tidak membedakan. Kami tidak membedakan latar belakang dari latar belakang politik apapun, sepanjang mereka tidak mampu dan membutuhkan bantuan kami, kami bantu. Jadi tidak karena si A partai kami atau si C mendukung kami, kami bantu, tidak seperti itu. Siapapun itu yang menjadikan kami tertarik di bidang sosial, terutama sosial kemasrakatan GSPI itu seperti itu. Dan kami bersinergi dengan pemerintah yang ada. Tidak melihat pemerintah itu dari partai A, B, C, D, dan S, G, D, 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 D. Terutama yang kami sudah melakukan kerjasama adalah dengan dinas pesis Cokcapin, dengan dinas sosial, dan dinas kesehatan. Alhamdulillah untuk di kota Tegal, tiga dinas itu sudah kami kerjasama dengan baik, Mas. Dan pelayanannya juga terhadap kami baik, karena insya Allah mereka sudah juga bisa membuktikanlah bahwa kami itu tidak bisnis, tetapi murni membantu masyarakat. Saya, Hedi Zepeno, saya akan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei kita berusia 2 tahun. Bangsa Dono dan Bangsa Tegal, semoga terus sukses mengelola. Karena itu itu inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk Indonesia, dan terutama dari visi Pahlusa. Mudah-mudahan, Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan Bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian untuk GSPI-nya itu, tadi kan kita sudah membahas mengenai yang sosial kesehatan seperti itu, nggak ya Pak Agil? Nah itu, kalau kegiatan lainnya mungkin, apa ya Pak, dari GSPI ini? Yang sekarang sedang dilakukan juga seperti itu, Pak. Ya, jadi kita memberikan juga sosialisasi kepada masyarakat. Di bidang kemarin, waktu COVID-19, kami ikut pemerintah membantu sosialisasi bagaimana kita bisa menjaga protokol kesehatan. Termasuk ikut membagi-bagi pasker, ikut memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya, pentingnya apa ya, menjaga protokol kesehatan. Itu kemarin seperti itu. Kemudian kalau untuk rencana ke depannya nih Pak, dari GSPI, bagaimana Pak mungkin? Ya, mudah-mudahan GSPI, apa namanya terutama tim-timnya ya, karena ini kita relawan, tidak digaji, tidak berikan honor, tetap semangat untuk berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Itu mas. Oke, oke Pak. Kemudian, kalau saran dari saya mungkin ya Pak, jika mungkin saya boleh bersaran di sini, tadi itu Pak mungkin dibentuk. Salah satu tim yang bisa mengelola media online dari GSPI ini sendiri, mungkin jadi nanti orang-orang bisa langsung melihat apa yang dilakukan, dan mungkin entah bisa berdonasi atau bisa membantu dalam hal lain seperti itu Pak. Jadi, mungkin itu kalau ada saran dari saya seperti itu Pak Agil. Pak, turun sekali saran masukannya, nanti kami memperjuangkan misalkan. Iya Pak, iya. Kemudian ini kita gisah lagi Pak, ini kan programnya 65 tahun Bambang Sadono, seperti itu Pak Agil. Kalau Pak Agil sendiri ini, sejak kapan sih Pak kenal dengan Pak Bambang Sadono? Saya kenal Pak Bambang itu sudah cukup lama, Mas. Bahkan waktu beliau nyalon gubernur, kami juga ikut membantu di kota Tegel khususnya. Waktu itu kami sering ketemu sama tim-timnya Pak Bambang, termasuk itu Pak Senal Mahirin, itu teman baiknya juga. Terus di sini teman baiknya Pak Bambang, Pak Haryo Kulitno, itu juga Mas Haji, Haji Walat Semantul, itu juga teman-teman baiknya. Kemudian ketika Pak Bambang membentuk Pak Buyuban, Bakti Praja, mantan anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD, itu beliau yang membentuk Indonesia, kami menjadi ketua DPC-nya kota Tegal, Pak Buyuban, Bakti Praja itu. Sampai sekarang masih jalan, Mas. Kita menjalin komunikasi silapur wakim dengan para mantan Dewan. Jadi kalau Dewan itu anggotanya hanya, ketua Dewan anggotanya hanya 30 di kota Tegal, kami anggotanya ratusan, karena para mantan Dewan itu masih ratusan. dan beliau Pak Bambang mengketuai seluruhnya, itu yang makanya saya respect dan saya selalu sering ketemuan di forum-forum Pak Buyuban, Bakti Praja juga, karena saya sebagai ketua DPC-nya kota Tegal, Pak Buyuban, Bakti Praja, para mantan anggota DPR RI. Jadi saya secara pribadi, secara hubungan baik sangat dengan Bapak itu sudah cukup lama, secara emosional maupun secara organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat spesial apa yang telah diberikan oleh Bapak Bambang Sadono bersama juniornya, Mas Bambang Junior Sadono, melalui inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa dan bangsa TV. Semoga selama dua tahun, tiga channel ini mampu memberikan inspirasi bagi anak negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau secara tahun itu berarti apakah tahun 2007-2008, Pak, apakah bertemunya dengan Pak Bambang itu, Pak Agil? Atau sebelum itu? Sebelumnya, Mas. Sebelumnya. Kalau setelah itu beliau nyalon gubernur, kemudian beliau membentuk Pak Guyuban, Pak Bikraja tadi itu lebih intensnya di situ. Tapi itu ya Pak, maksudnya kan kalau Pak Guyuban Bakti Praja itu, kan itu tahun berapa Pak itu, Pak Guyuban Bakti Praja? Bakti Praja itu setelah beliau menjadi DPR RI, seingat saya. Berarti setelah 2008 ya, itu Pak Bakti Praja. Karena beliau 2007 kan nyalon gubernur ya, 2007, nyalon gubernur 2009 beliau menjadi DPR RI. Kemudian 2014 kalau nggak salah sebagai anggota DPD RI. Karena saya selalu mengikuti perjalanan beliau. Berarti memang itu ya Pak, memang berkomunikasi hingga sekarang ya? Maksudnya tadi kan Pak Guyuban Bakti Praja itu kan sudah cukup lama ya di bentuknya? Masih. Paling tidak melalui media. Biasanya kalau dengan Bapak itu, komunikasinya tentang apa itu Pak? Ya tentang banyak hal ya Mas Mong. Beliau itu kan memang saya senang kalau bertemu dengan beliau, karena saya banyak ngangsu kauroh. Banyak mendapat menimba ilmu dari beliau. Pengalaman beliau, mulai dari nol lah ibaratnya itu beliau menitikarir kan, kalau nggak salah mulai ditegal sebagai wartawan suara merdeka. Mungkin beliau masih ingat naik pespa butut lah. Itu waktu beliau merintisasi. Beliau luar biasa, mulut sekali dari awal sampai akhirnya menjadi anggota DPR RI. Saya sangat geloh ya, waktu beliau nyalon gubernur ternyata tidak jadi. Mestinya kalau beliau jadi lebih, mungkin Jawa Tengah lebih baik lah. Dan kemudian beliau memang mudah bergaul dengan siapapun. Dan tidak memandang siapapun beliau bergaul. Dari kelas yang paling rendah sampai kelas yang paling tinggi, beliau sebagai teman diajak bicara, teman diajak berdiskusi. Sehingga kalau beliau sampai berhasil seperti ini, ya memang itu beliau pantas untuk mendapatkannya. Karena memang beliau dari awal memang sosok yang ulet, sosok yang tangguh untuk memperjuangkan masyarakat dan memperjuangkan yang lain. Selamat dan sukses kepada Dr. Haji Bambang Sadono SHMH dan Mas Bambang YR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun melalui kanal Inspirasi Jawa Tengah. Inspirasi untuk bangsa. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Ya Pak Agil, kemudian ini kalau untuk itu ya, maksudnya kan tadi Pak Agil sudah mengenal Bapak sejak mungkin tahun 2006 atau mungkin tahun 2007, seperti itu enggak Pak Agil? Nah itu setelah sekian lama mengenal Pak Bambang ini, apa sih Pak Kasan yang paling didapat dari Pak Bambang Sadono? Ya itu dia beliau itu sangat familiar, Mas. Sekali ketemu langsung kayaknya hafal gitu. Familiar sekali. Jadi saya langsung hafal dan akrab gitu loh. Sangat familiar sekali. Itu yang kesan yang sangat mendalam bagi kami. Sehingga apa namanya, sampai sekarang pun komunikasi masih berjalan dengan baik dan tetap kami menjalin silaturahnya. Kemarin ketemu terakhir itu waktu halal-bihalal di Semarang, di Gedung Wanita, Mas. Tahun berapa ya kemarin? Sebelum COVID sepertinya. Tiga tahunan yang lalu lah itu. Itu ketemu beliau terakhir. Halal-bihalal Pak Biban, Pak Biprajan. Tiga tahun yang lalu sebelum COVID. COVID kan dua tahun ya. Ya, kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak Agil. Jadi saat ini Pak Bambang kan sudah memasuki usia yang ke-65 pada Januari lalu. Dan sekarang sudah aktif di media digital, terutama di kanal YouTube seperti itu. Nah, apa sih harapan dan saran ke depannya untuk Pak Bambang Sadonun, Pak? Ya, saya pertama pesan kepada Pak Bambang, jaga kesehatan. Jangan terlalu diforsir. Yang kedua, tetap berkarya, Mas. Untuk masyarakat karena, dan untuk bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena untuk saat ini sepertinya juga banyak aspirasi masyarakat yang apa ya, tidak penek, tidak nyambung. baik melalui anggota DPRD, karena anggota-anggota Dewan sekarang juga banyak yang karena bayaran ya. Jadi itu karena tanda petik itu membeli suara. Sehingga banyak mereka kurang sadar dan tidak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, kami harap itu Pak Bambang, walaupun di luar parlemen tetapi bisa menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang buntu supaya bisa sampai dan bisa memperjuangkan harga masyarakat secara luas. Ini yang kami harapkan untuk sosok seorang Pak Doktor Bambang Masadono. Jadi kami sangat berharap itu sekali, Mas. Makanya saya senang bisa bergaul, bisa berwawancara seperti ini, agar supaya depan Pak Bapak tetap eksis untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oke. Iya, sangat terjasa sekali. Jika begitu, Alhamdulillah, Harapil Alamin. Selesai sudah wawancara kita pada hari ini, Pak Agil. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan saya mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati Pak Agil dan juga di hati penonton. Semoga ini menjadi... Same-same, Mas. Saya juga maturungan. Salam buat Bapak. Iya, siap Pak. Semoga ini menjadi bermanfaat juga di para penonton di rumah. Semoga bermanfaat juga bagi Pak Agil dan tentunya ini bermanfaat bagi saya. Untuk para penonton di rumah, nantikan episode-episode selanjutnya di channel-channel kita, Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi Bangsa, dan Bangsa TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim Sardono. Tetap di channel Bangsa TV. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.